Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Disini orang Inggris turun dari kapal pakai skochi, cengok, memang enak bunyinya, karena buatan dia itu masih kasar, makanya dia pakai di orang Inggris, dan tanah, gini bentuknya bikin pak, makanya dipalu setelah kerja, itu dasarnya orang mudik, inilah mudik sekambang. Itu makanya aslinya rahabat pesisi dari kambang mempercayakan petamu. Sebagai instrumen pembentuk suasana dalam pertunjukan babiola, pembuatan alat musik biola tidak bisa dilakukan sembarangan. Unsur pemilihan tekstur kayu berpengaruh untuk menghasilkan nada. Biasanya perajin memanfaatkan dua jenis kayu berbeda untuk setiap bagiannya yang terdiri dari tubuh, punggung, sirian atau penghubung, hingga tiang tali senar. Kemahiran perajin biola menjadi penentu bunyi yang dihasilkan idea. Kalau timbar nadanya tinggi, tali violanya tinggi, suaranya keras. Bila nadanya rendah, suaranya juga rendah. Itu menurutkan suara dari rabab itu, dari tali viola itu. Jadi kalau kita membuatnya nadanya tinggi, arus dekatnya tinggi. Kalau jatuhnya ke bawah, dari satu hopornya ke dua, tali dua, rendah. Filosofi yang berlaku pada tubuhnya. Tubuh biola sama dengan filosofi pada tubuh manusia, karena memiliki bagian yang sama. Pada masa lalu, konon biola tradisi ini sempat dipakai sebagai alat perantara untuk menganjua atau mengguna-gunai seseorang. Namun kini tidak lagi. Orang bermain babiola untuk menyajikan seni dan menghibur. Cuma sekarang enaknya peremen ini udah aman lah kalau buat biola dalam alat. Macam manapun dibikinnya tingkah lakunya, orang gak apa-apa. Kalau dulu enggak. Kalau dulu kalau macam-macam, agak sombong nampak. Dikirimnya kepandain dia itu apa namanya? Ilmu dia ini dikirim. Kalau tidak, aku orang racun dikasih. Banyak. Kalau sekarang enggak lah gitu. Kalau sekarang enggak aman. Kalau dulu memang bisa. Kalau dulu, apa mak? Orang babiola situ. Oh, babiola sini. Nah, ramai di sana pemakan. Di sini ngantem situ mah. Ramai di sini. Itu ngantem belah lah. Nah, itu dulu perlawanan. Kalau sekarang enggak. Sekarang orang itu sudah bersatu. Sudah ada bersatu-satunya. Para seniman babiola tak memungkiri relasi antara irama musik dan cerita harus saling melengkapi satu dengan lainnya. Mereka sangat mengapresiasi generasi muda di pesisir selatan yang punya kesungguhan mempelajari babiola tradisi. Mengingat kondisinya kini, pewaris aktif babiola tak semuanya memiliki kemampuan menyajikan bertunjukan secara tradisi. Kalau sekarang kebanyakan pakai gandang, pakai dangdut. Itu bukan tradisi awal. Itu sudah meniru orang luar. Kadang-kadang hobi anak-anak ini organ. Ada hobi untuk babiola ini. Nah, kalau hobi untuk babiola dia belajar babiola. Sudah banyak ngejar. Sebenarnya, ada cerita. Itu untuk orang yang tua-tua itu, kan itu dimintanya. Dendang, ada peruntungan, ada dendang-dendang kelautan. Kalau untuk sekarang, generasi muda-muda sekarang ini, banyaklah yang nggak tahu. Ini ada musik, sama musik terus. Peta penyebaran seniman babiola di pesisir selatan merata di wilayah utara dan selatan. Dari hasil pendataan Dinas Kebudayaan Pesisir Selatan, angka seniman babiola mengalami peningkatan sekitar dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Jumlahnya di daerah Pesisir Selatan, di kurang 400-an ada. Dari yang senior sampai yang era generasi baru, kan. Yang senior juga banyak, tuh. Mau belajar itu. Karena mengasihkan mungkin ceritanya. Sebelumnya, saya masih ingat tuh 260 berapa, tuh. Di tahun 2015. Kalau penyebaran tuh sekarang masih seperti yang dulu. Daerah selatan, seperti Kambang, Air Haji, dan Suranti Batangkapas. Dan ke utaranya, tarusan bayang. Di bayang itu kan sekarang ada di namanya bayang utara. Perkembangan cerita itu, babiola itu, keluar dari pesisir selatan juga ada. Tapi penyebarannya orang di sini juga yang keluar. Nah, gitu. Seperti di Padang, juga banyak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pertunjukan babiola kerap menjadi hiburan acara pernikahan Minang di pesisir yang berlangsung di malam hari. Kaum pria menjadi sosok utama para senimannya. Mereka harus bertahan bermain, sesuai permintaan durasi si empunya hajatan. Tak jarang, mereka diminta bermain hingga pagi kembali menjelang. Kalau dulu kita duduk kan di bawah tirai, tirai langit-langit kan, dekat bantah, bantah bergadang kata orang di sini, bantah gadang namanya kan, itu adat punya itu, kalau dulu pakai ciri. Kalau sekarang indah, diteras, ditaruh, jadi juga. Jadi ku bilang sama datuk-datuk, nenek mama di kampung ini, ku bilang itu, tolonglah rubah. Awak sendiri melunturkan keredisi awak, Seberadat jadi rubah. Itu banget, atur itu. Satu penampilan terdiri dari beberapa bagian, yaitu si kambang, peruntungan, nyanyian bebas, hingga carito. Si kambang merupakan bagian pertunjukan rabap yang menampilkan etika memulai sebuah pertunjukan. Liriknya merupakan karangan tukang biola, yang dilantunkan mendayu-dayu. Pemain harus pandai, menyesuaikan keadaan untuk berlanjut ke bagian berikutnya. Kan dua macam, peruntungan dengan kasih anak campai satu. Kasih tak campai. Ada dalam pantunah-pantunahku kan, anak selimang, selimado, bilang kan, dihitung kurang 32. Nah itu dengan kasih muda-mudi. Peruntungan itu, misalnya, macam penderitaan kita di kampung. nasib buruk, tamang. Itu tuh kepenarik. Penarik orang. Filosofi itu menyangkut bagaimana seseorang itu berkembang atau merasakan hidup, baik hidup susah, bahagia, atau orang itu berhasil. Cerita Bibiola itu kelihatan apa yang disampaikan. Cerita Bibiola itu pada umumnya sedih, tapi akan mengajak orang untuk tahu diri bahwa hidup itu tidak hanya dirasakan waktu orang berhasil, tapi memang dari bawah. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.